Intro Assalamualaikum sahabat kekuatan nyata Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah nyata yang sangat menarik dan membuat bulu kuduk kalian berdiri Cerita ini pasti akan membuat pelajaran dan hikmah yang positif Namun dibalik cerita ini kita akan menemukan inspirasi tentang bagaimana iman dan tekat yang kuat dapat memberantas kejahatan dan kemusrikan Namun sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya Cerita ini mengisahkan perjuangan Kang Ujang Bustomi dalam memberantas dukun sesat ritual pesugihan Ustadz Ujang Bustomi merupakan orang yang cukup mumpuni dalam ilmu agama dan memiliki padepokan di Cirebon bernama Padepokan Antigalau Beliau juga seorang pemberani yang tak kenal takut dalam memberantas kejahatan dan kemusrikan Beliau berjuang mati-matian menghadapi para dukun santet yang merugikan banyak orang Seperti apakah tantangan dan rintangan yang akan ia hadapi dalam perjuangannya kali ini Cerita ini akan membuka mata hati kita untuk menjadikan suatu pelajaran berharga di dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi jangan lewatkan keseruan dan aksi menegangkan dari Kang Ujang Bustomi Mari simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan Kisah ini dimulai ketika ada salah satu warga yang melaporkan kepada Kang Ujang bahwasannya terdapat pasangan laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan di tengah kuburan sebagai ritual pesugihan Dengan solawatnya dan mental serta kekuatan iman dan takwa yang telah beliau siapkan selama bertahun-tahun Hingga tanpa ada rasa takut sedikitpun Kang Ujang Bustomi memasuki tempat yang dipenuhi dengan aura negatif ataupun aura mistis yang ada di tempat para dukun santet Kang Ujang Bustomi telah mempelajari dan mengasah ilmu spiritualnya supaya bisa mengalahkan para dukun santet tersebut Namun ketika sampai di tempat yang dituju Kang Ujang Bustomi langsung merasakan aura negatif yang terdapat di tengah-tengah kuburan tempat para dukun santet melakukan ritual Kang Ujang Bustomi langsung bertemu dengan para dukun-dukun santet Terjadilah negosiasi dari kedua belah pihak Namun para dukun tersebut menghiraukan apa yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi dan ingin pembuktian untuk bisa mengalahkan para dukun santet Hingga pada akhirnya Kang Ujang Bustomi memberikan serangan yang membuat para dukun santet tidak bisa bergerak Kemudian melanjutkan misinya untuk memberikan pelajaran kepada para komplotan dukun santet yang lainnya Kang Ujang Bustomi tidak merasa takut sedikitpun dengan kekuatan yang mereka miliki dan segera memberikan suatu pelajaran kepada para dukun santet tersebut Pertarungan yang sangat menegangkan pun terjadi dengan keilmuan dan sholawatnya dari Kang Ujang Bustomi serta kekuatan supranatural dan mantra-mantra para dukun santet Namun Kang Ujang Bustomi tak gentar sedikitpun karena beliau menggunakan kekuatan spiritual dan sholawatnya untuk melindungi dirinya dan membalas serangan lawannya dengan kekuatan yang sama-sama hebatnya Akankah Kang Ujang Bustomi kali ini mampu memberantas kejahatan dan kemusrikan hingga memenangkan pertarungan yang sangat menegangkan dengan para dukun santet tersebut Mari kita simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham Jangan pegang-pegang Kalau Anda bisa, silakan dari jarak jauh Dibangun rumah sakit Orang lagi habis pesa yang kayak gini Ya pas siang udah saya juga Ambilin dukun berapa banyak dari yang bisa Hasil Ya kan itu ganteng Saya periksa dulu, itu kenapa Udah berapa dukun gak ada yang bisa lepasin Ya udah, dibilangin gak boleh yang gak boleh Ya pokoknya gak boleh, silakan dari jarak jauh aja Kalau ngolong, silakan dari jarak jauh Jadi gak usah Masanya apa? Masanya pada apa yang baginya apa? Masa bisa enggak Masa bisa enggak silakan Ya jangan, orang dibilangin Jangan aja malah maksa Silakan, coba silakan Masa dia jauh Itu kasihan Kasian gimana? Asli Ngapain, langsung jauh kesini Itu ada rambutnya Kalau kasihan, tolong Pulang aja pulang, ngapain Kalau udah gak sanggup, udah Jangan banyak ngomong Silakan 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 Ya udah, saya pulang aja, ngapain Eh, ngapain Kalau gak usah uang, sini Saya ingin uang Saya ambil uangnya kalau gak sanggup Berapa dukung saya ambil uangnya Buat tambahan ke nomor saya Kokoknya kalau gak ngeluarin uang 1 juta Udah Maunya gimana? Kita berantem aja, silakan Ya kokoknya maunya gimana? Berantem aja Mau bisa panya, orang beneran modus Kalau emang saya silakan Bukan pasti, mau bisa panya Orang beneran modus Ya itu orang Ada lambutnya Ya udah, dibilangin Jangan dipegang, malah maksa Bisa kan, orangnya Bisa kan, orangnya Kalau gak bisa, udah Kita berantem aja disini Gak apa Ya pengen berantem apa aja Saya lantainin Oh siapa Kamu tinggalkan pulut, bos Sanggup enggak Kalau gak sanggup, udah Pulang, ya sini dulu Uangnya Ya pokoknya setiap dukung Yang gak bisa ngelepasin ini Pokoknya saya minta uangnya Ya gimana sini? Ya, yang jarak jauh Ya, kata nyesal Ya dari darah jauh Gak apa Gak usah Gak usah dipegang Satu tungai ya, bos Ya pengennya Kalau gak bisa ngelepasin, ya sini Minta uangnya Bayar Ya bayar Bapaknya bayar aja Eh Yang maunya apa, Sok? Kita berantem-berantem si latar Kayaknya gimana Ya udah, Sok, seri tuan Ya, stop Yang kemarau Sabur, sabur, sabur Sabur Sabur, sabur Sabur, sabur 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 Pertarungan adu kesaktian cukup memakan waktu yang sangat lama Dan melelahkan Kang Ujang Bustomi Tapi Kang Ujang Bustomi tidak putus asa untuk memenangkan pertarungan kali ini Dengan kekuatan solawat dan iman yang kuat Kang Ujang Bustomi memperlihatkan kemampuannya yang sangat luar biasa Untuk mengalahkan kekuatan ilmu sesat para dukun santet Setelah berjuang dalam waktu yang sangat lama Akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan seluruh dukun santet Dengan kemenangan yang sangat luar biasa Beliau menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang berasal dari keimanan yang kuat Lebih tangguh daripada kekuatan yang menyesatkan yang ada di dunia ini Dan dari kemenangannya itu Kang Ujang Bustomi telah berhasil menyelesaikan misinya Dalam memberantas kejahatan dan kebatilan serta menegakkan kebenaran Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Kang Ujang Bustomi Dalam melawan para dukun santet untuk menegakkan kebenaran adalah Bahwa dengan keimanan yang kuat dan solawat Dapat mengalahkan kekuatan jahat yang ada di dunia ini Hal ini dapat menginspirasi kita untuk memperkuat iman dan Islam Serta menunjukkan semangat juang dalam melawan kejahatan dan menegakkan kebenaran Meski berada di tempat yang penuh bahaya dan misteri Semangat juang Kang Ujang Bustomi dalam menghadapi para dukun santet Dan mengajarkan kepada kita Pentingnya iman dan Islam serta ilmu yang barokah Untuk bisa memenangkan pertarungan dalam memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran Jangan lupa subscribe